Intro Intinya pemerintah dalam posisi ini tetap tidak menghalangi pemerintah DKI untuk memanfaatkan aset. Boleh melakukan permohonan untuk pelaksanaan pemanfaatan aset. Namun demikian pemerintah pusat seperti penjelasan sebelumnya baik oleh Sekjen Kemendagri maupun oleh Kementerian Keuangan menginginkan supaya aset ini tidak mungkin suatu saat akan dialihkan tapi belum di dalam Undang-Undang DKJ. Karena juga pemindahan Ibu Kota kan tidak sekaligus. Begitu penjelasan Pak Sekjen kemarin ya. Setuju Pak, benar. Jadi kita setuju ya dengan ketentuan ini dihapus ya. Belum dong Pak, belum Pak. Belum. Boleh Pak. Silahkan. Makasih. Jadi saya ingin mengulangi melalui beliau lagi pertanyaan saya. Jadi dengan kata lain GBK kemudian kawasan Monas termasuk Kemayoran ini tidak lagi diserahkan kepada DKI. Kepada pemerintah daerah DKJ. Tidak. Di pemerintah pusat. Alasan yang paling urgen atau paling penting apa ya? Kenapa tidak diserahkan? Jadi. DKJ. Baik Bu. Jadi ada penjelasan di pasal 28 Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi perhatian kita adalah manakala itu memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama. Sebagaimana kita ketahui, misalnya contoh daerah ini Pak, gedung ini. Bagaimanapun juga gedung DPR ini memiliki sejarah. Jadi itu penting buat kita untuk hal yang sifatnya nasional kita terstarikan. Dan juga kaitannya dengan dalam hal aset tersebut adalah cagar budaya. Jadi itu beberapa hal yang ada di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Terima kasih. Enggak artinya si Pemprov nanti DKJ ini minjam. Apa-apa minjam ke pusat gitu Pak? Untuk memanfaatan. Apakah nanti ada aturan-aturan yang melegakan? Artinya gini, ini bukan, memang kan GBK gedung Heritage. Kemudian kawasan Monas juga. Nah selama ini pengelolaannya, maksud saya segala masyarakat keuangan atau apa juga oleh Pemprov DKI. Kalau Monas khususnya ya. Kecuali Seknek, kecuali Seknek. Saya rasa enggak mungkin dikelola oleh Pemprov kalau asetnya masih... Maka itu Pak, maksudnya apakah di Undang-Undang ini? Mohon maaf nih Pak, saya ingin ketegasan supaya juga masyarakat mungkin paham. Oh ternyata ada yang memang pantas diserahkan tapi ternyata masih dipertahankan oleh pusat. Nah maksudnya urgensinya apa gitu Pak? Tadi kan sudah dijelaskan Bu. Kami ini sependapat dengan teman-teman DPD awalnya. Tapi kalau pemerintah yang punya aset belum mau bersedia menyerahkan, kita mau bikin apa Bu? Masalahnya yang punya ini pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.